Muhammad Salim yang tidak dapat menahan emosinya karena ada pengukuran tanah di atas tanah yang diklaim miliknya, di kebun depan PT Indofood kenali asam bawah kota Jambi terpaksa berhadapan dengan hukum. Peristiwa yang terjadi pada awal Agustus 2016 ini menyeretnya ke meja hijau pengadilan. Salim dilaporkan Ridwan, seorang saksi pengukuran tanah yang sempat memicu amarahnya. Salim disebut terbukti bersalah karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengancam pelapor menggunakan sebilah parang. Salim akhirnya difonis bersalah oleh hakim pengadilan negeri Jambi dengan hukuman 2 bulan 10 hari. Dalam sidang fonis yang digelar pengadilan negeri Jambi, kami sore, Salim ditemani istrinya yang sudah rentah. Keduanya tampak pasrah dengan hukuman yang dijatuhi hakim. Salim dijerat dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Terdakwa dan Jaksa menerima putusan hakim yang dipimpin muklis. Salim dijerat dengan penjara selama 2 bulan dan 10 hari. Tiga, menentangkan pasal penangkapan yang pernah dijalankan. Muhammad Aprizzal, Jambi TV